Hai Geekers, selamat datang kembali di Corner Geekers Kali ini ada prediksi final leg pertama antara timnas Indonesia melawan Thailand Check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Iya, gelaran AFF 2020 sudah memasuki final Kali ini di final akan ada timnas Indonesia melawan Thailand Final AFF 2020 akan diadakan dua leg dan leg pertama Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah Walaupun mainnya ya tetap di Singapura ya Geekers Oke Geekers, pertandingan ini sendiri akan dikelar pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Dan tentunya Super Big Batch ini akan disiarkan langsung oleh RCTI dan live streaming di video.com Ya, timnas Indonesia memang sejauh sebelum AFF 2020 digelar Banyak yang memprediksi akan berakhir di fase grup Namun sekali lagi bola itu bundar Dan juga kecerdasan Coach Sintayong juga berperan penting terhadap berhasilnya timnas sampai fase ini Coach Sintayong dengan formasi bunglonya sudah banyak mengelabui lawan yang coba menebak-menebak permainan Indonesia Kali ini timnas Indonesia akan bertemu dengan tim gajah perang yang sejauh ini tampil cukup konsisten Apalagi di partai semifinal Thailand cukup berhasil mengatasi Vietnam Yang banyak memprediksi akan meraih gelar juara pada ajang ini Timnas Indonesia berlangsung pertama ini kemungkinan akan kehilangan pertama harhan Karena tidak bermain lantaran terkena akumulasi kartu Dan kemungkinan akan ada nama Edowe Briansah yang akan menggantikannya Sedangkan tim lawan yaitu Thailand dengan kendalaman squad yang cukup bagus Dan tentunya squad inti serta squad cadangan sama baiknya kemungkinan akan sedikit melakukan rotasi Apalagi ada dua pemainnya yang tidak akan bisa tampil pada lag pertama Yaitu Teraton Bun Matan yang kemungkinan akan digantikan oleh Phillip Roller Dan juga penjaga goang Chachai Botfrom akan digantikan oleh Siwarak Tetsung Noen Oke guys sebelum kita melihat peta kekuatan kedua tim lebih lanjut Sekarang mari kita lihat dulu head to head kedua tim dalam tiga kali pertemuannya Tercatat dalam tiga kali pertemuan terakhirnya terlihat memang timnas Indonesia sulit menang melawan tim gajah perang Terlihat Indonesia hanya mampu imbang sekali dengan skor 2-2 dan sisanya harus kalah 0-3 dan 4-2 Oke guys sekarang mari kita lihat dulu tiga pertandingan terakhir timnas Indonesia Dalam tiga pertandingan resmi terakhirnya timnas Indonesia berhasil menang dua kali atas Malaysia 1-4 dan atas Singapura 4-2 Serta sisanya imbang sekali melawan Singapura 1-1 Sedangkan lawannya yaitu Thailand dalam tiga pertandingan terakhirnya berhasil meneguk Singapura 2-0 Dan menang lagi melawan Vietnam 2-0 dan satu kali imbang melawan Vietnam 0-0 Oke guys untuk melihat peta kekuatan lebih lanjut mari kita lihat dulu prediksi formasi dan susunan pemain yang mungkin akan diturunkan dalam laga ini Di kubu timnas Garuda kemungkinan Coach Sintayong akan menurutkan formasi 4-2-3-1 dengan penjaga gawang yaitu Nadeo Arga Winata Kemudian di lini bertahan akan ada Asnawi Mangkualambahar, Pak Rudin Arianto, Rizky Rido, dan Edo Fabriansa Kemudian di posisi gelandang akan ada Alfreandra Dewanga, dan Rahmat Irianto Setelah itu di posisi siapa akan ada Duet Egy Maulana Fikri, dan Irfan Jaya Kemudian di posisi pengatur serangan akan ada Riki Kambuaya, dan terakhir di posisi jurugidor akan ada Ezra Walian Oke guys timnas Indonesia sudah sekarang gini dengan timnas Thailand Di kubu timnas Thailand kemungkinan Coach Alexander Volking akan menurutkan formasi 4-3-1-2 Dengan penjaga gawang yaitu Siwarak Tetsung Noen Kemudian di barisan ini bertahan akan ada Tristando, Critsada, Manuel Beer, dan Phillip Roller Sedangkan di posisi gelandang akan ada Pity Watt Lanjut lagi di posisi siapa akan ada Tanah Watt dan Sarah Huyen Kemudian di posisi pengatur serangan akan ada Chanatip Song Krasin Dan terakhir di posisi jurugidor akan ada Duet Supacok, Saracat, dan Teras Heldang Oke guys sekarang waktunya predisi versi Core Geek Di pertandingan kali ini kemungkinan besar kedua tim akan bermain terbuka Karena yang pasti kedua tim akan mencari goal secepat mungkin untuk bisa mengemankan posisi masing-masing Timnas Indonesia seperti biasa akan bermain kolektif melalui sahab-sahab kencangnya Yang sesekali Dewangga juga akan memberikan umpan terobosan terukur kepada pemain yang ada di lini depan Sedangkan Thailand juga akan bermain kolektif Dan yang patut diwaspadai adalah lini depan Thailand belakangnya ini memang cukup produktif Otomatis ini harus jadi perhatian khusus bagi ini bertahan timnas Garuda Oke guys untuk itu persentase pertandingan kali ini kemungkinan timnas Garuda akan unggul tipis dengan persentase 35% Sedangkan persentase timnas Thailand yang menang dalam laga ini adalah 30% Dan persentase laga ini imbang adalah 35% Oke guys sudah yakinkah timnas asuhan Coach Sintayong bisa menunjukkan kualitasnya pada pertandingan final kali ini Mari kita berikan dukungan dan doa yang terbaik bagi timnas Garuda kita ya Geekers Oke Geekers sampai sini untuk prediksi kali ini Sampai jumpa di prediksi lainnya Thanks for watching and taking part Bye Geekers